selamat menikmati kami bersyukur kepadamu ketika kami menghitung hari-hari kami maka kami akan beroleh hati yang bijaksana dan kami sadari setiap hari yang kami lewati adalah berkat kasih sayang Tuhan Tuhan kami berterima kasih engkau memeliharakan kami bersama dengan para keluarga kami masing-masing dengan segala kasih sayangmu yang luar biasa sehingga kami selalu Tuhan rindu akan dikau teristimewa di siang yang indah kami juga rindukan mendengar sabda firman Tuhan yang sebentar boleh kami renungkan bersama-sama kami diskusikan bersama-sama sehingga kami yakin kami semuanya akan beroleh berkat yang luar biasa rohmu yang kudus mengurapi setiap kami dengan urapan yang sama oleh karena itu Tuhan sekarang berbicara lah untuk kami karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa amin Bapak Ibu mari persiapkan alkitabnya persiapkan alat tulisnya ini kita akan belajar mengenai sebuah materi yang menarik sekali namun sulit ya oleh karena itu catat baik-baik ayat-ayat alkitabnya nanti saya juga akan berikan video rekaman ini kepada Oma Sinta agar Oma bisa share kepada semua teman-teman yang sering masuk di Zoom ya Oma Sinta untuk dipelajari kemudian judul yang saya berikan ya adalah Sudahkah kamu menerima roh kudus nah dengan judul yang saya berikan ini tadi saya yakin sebagai orang Kristen Anda dan saya semuanya mulai berpikir saya senang dan selalu memberikan judul yang membuat peserta saya itu mulai berpikir saya yakin sebagian diantara Anda yang saat ini mengikuti Zoom ini tadi pastilah ada yang berkata saya sudah tetapi tidak sedikit diantara kalian yang mulai berpikir iya ya kira-kira roh kudus sudah belum ada di dalam kehidupanku oleh karena itu mari sekarang kita menyaksikan kebenaran firman Tuhannya Bapak Ibu saya katakan materi ini sulit walaupun menarik sebab apa ketika saya menyampaikan doktrin Alkitab ternyata Anda sudah punya pemahaman sendiri bisa pemahaman itu benar bisa pemahaman itu menyimpang dari firman Tuhan tetapi mari firman Tuhan yang menjadi hakim nya antara apa yang Anda sudah fahami dengan sebentar apa yang Anda akan dengarkan kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya bacakan lebih dulu demikian bunyi firman Tuhan ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus disitu didapatinya beberapa orang murid katanya kepada mereka sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya akan tetapi mereka menjawab dia belum bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus lalu kata Paulus kepada mereka kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis jawab mereka dengan baptisan Yohanes kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat Bapak Ibu ketika Paulus ketemu dengan jemaat di Efesus kemudian dia bertanya dia kemudian bertanya sudahkah kamu menerima roh kudus ternyata mereka kaget mereka mendengar ada roh kudus juga baru dari kata-kata Paulus mereka bilang wah kami tidak tahu nah saudara yang dikasih oleh Tuhan kemudian perhatikan apa yang dikatakan ditanyakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga kalau kamu belum menerima roh kudus kemudian dengan baptisan apa kamu dibaptis ketika kamu percaya nah saudara ini ada artinya artinya adalah kenapa Rasul Paulus bertanya kalau gitu engkau dibaptis dengan baptisan apa sebab perintah Tuhan Yesus kepada para Rasul kepada saudara dan saya ada di Matius 28 19 dan 20 yang dikenal sebagai amanat agung adalah baptislah dalam nama Bapak anak dan roh kudus tiga tritunggal Allah ini menjadi satu ya nah kesimpulannya adalah kenapa Paulus harus bertanya kalau gitu engkau dibaptis dengan apa baptisan ini penting diketahui Rasul Paulus kenapa anda bisa tidak terima roh kudus artinya ketika seseorang itu dibaptis dalam nama Bapak anak roh kudus 100% sebetulnya saudara terima roh kudus oleh karena itu dipertanyakan oleh Rasul Paulus loh kalau kamu tidak terima roh kudus kamu juga masih baru dengar ada roh kudus sekarang ini tadi kalau begitu kamu dulu dibaptis dengan apa nah saudara kemudian simpan dulu keterangan saya ya baptisan Yohanes adalah baptisan ya yang untuk pertobatan sebab sekarang kita tayangkan ya Matius 28 ayat 19 inilah baptisan yang diperintahkan oleh Kristus kepada para Rasul dan para pendeta zaman sekarang Matius 28 ayatnya yang ke 19 yang berkata demikian karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus satu paket saudara Bapak anak dan roh kudus agar supaya setiap orang yang dibaptis dalam nama Bapak anak dan roh kudus adalah orang yang juga menerima roh kudus saudara walaupun mungkin ada banyak pengajaran yang Anda sudah terima saat ini bukti daripada seseorang dibaptis oleh roh kudus biasanya banyak jemaat berkesimpulan itu tandanya mesti berbahasa roh nanti kita buktikan lewat ayat alkitab terus kemudian Anda boleh catat keterangan pengajaran saya untuk nanti direnungkan kembali dengan kitab suci nah saudara matius pasal 3 ayat 11 matius pasal 3 ayat 11 bunyinya demikian kita lihat itu adalah kata-kata daripada Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis itu bilang seperti ini aku membaptis kamu dengan air berarti alat untuk membaptis selalu air sebagai tanda pertobatan tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api saya minta Anda garisbawahi di alkitab ia akan ia itu adalah Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api silahkan digarisbawahi dan supaya Anda yakin bahwa bacaan itu benar saya tunjukkan sekali lagi lukas pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang bunyinya itu sama ya supaya Anda yakin bahwa bacaan itu tidak salah baptisan api itu ada ya nah disitu kalimat yang terakhir ya ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api nah saudara alat yang dipakai tetap adalah air nanti nanti kita bisa bisa dilihat ya nanti ada ayat yang menunjukkan bahwa semua orang dibaptis itu pakai air ya pakai air ya medianya cuma air ya terus kemudian ya dia membaptis dengan roh kudus dan dengan api pertanyaan saya ya kepada teman-teman yang mengajarkan bahwa bukti daripada seseorang dibaptis oleh roh kudus itu selalu berbahasa roh saya tidak bilang salah atau benar nanti keterangan saya yang akan menjawab saya cuman pertanyaan saya dengan sedikit nada protes ya nada protes protes saya adalah kenapa baptisan api anda tidak upas anda tidak ajarkan karena baptisan api ini bagian daripada kehidupan orang Kristen meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan Kristen bukan agama tetapi Kristen adalah gaya hidup yang Rasul Paulus katakan sebutan Kristen itu pertama kali ada di Antioquia kisah Rasul 11 ayat 26 kalau saudara mau catat yaitu ketika Rasul Paulus mengajar di sana jemaat-jemaat yang diajar menunjukkan hidup yang seperti Yesus Kristus Tuhan sehingga para orang-orang yang tidak suka dengan nama Yesus Kristus Tuhan tadi mengeluarkan kata olok-olok ya kelompok jemaat yang diajar oleh Rasul Paulus dan para Rasul yang lainnya yang hidupnya menyerupai Tuhan Yesus yang gaya hidupnya menduplikasi gaya hidup Tuhan Yesus itu dikata-katain dengan sebutan Kristen nah itu tadi Kristen bukan agama Kristen adalah gaya hidup kalau saudara ngaku saya orang Kristen berarti Anda wajib hidup seperti Kristus kalau Anda hidup tidak seperti Kristus dari mana kita bisa tahu kalau Anda Kristen Anda pasti bukan Kristen karena hidupmu tidak menyerupai Kristus ketika dia hidup bisa Bapak Ibu baptisan api adalah baptisan dimana engkau boleh menderita bersama Kristus bukan karena Anda sedang berbuat salah maka muncullah ayat Alkitab yang berkata sebuah anugerah jika saya boleh ikut menderita oleh karena nama Tuhan Yesus bukan oleh karena saya berbuat jahat itu adalah kebahagiaan saya yaitu ketika orang Kristen siap dan tidak merasa takut menderita ikut menderita di dalam kehidupan ini karena sebuah kebenaran kita menderita dan protes saya khusus saya tujukan kepada para pengajar yang memberitakan injil kemakmuran anda memang sudah memberitakan Yesus Kristus Tuhan tetapi anda seringkali tidak pernah memberitakan salib Kristus nah saudara kalau memberitakan Tuhan Yesus mesti komplit karena dia menderita di atas kayu salib dia diolok tetapi kemudian dia dibangkitkan dan orang yang ikut menderita bersama Kristus di dalam kehidupannya juga akan bersuka cita karena kebenaran yang dia perbuat akan mengakibatkan orang ini pun boleh menikmati kebangkitan bersama Kristus saudara lanjut sekarang kisah rasul pasal 4 kisah rasul pasal 19 tadi kita mau perhatikan ayatnya yang keempat dan yang kelima itu berkata apa saudara disitu ya kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat sebab apa Yohanes pembaptis selalu berkata bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat maka datang orang-orang yang merasa hidupnya penuh dengan dosa menyerahkan diri untuk dibaptis dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya tertuju kepada dia Kristus yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus nah saudara mereka dulu belum mendengar ada baptisan dalam dalam nama bapak anak dan roh kudus kenapa karena memang Yohanes pembaptis dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan mempersiapkan umat untuk Tuhan Yesus yang menyadari dirinya itu berdosa di baptis lebih dulu berikutnya Yohanes pembaptis berkata aku cuma baptis kau dengan air gak usah ikut aku akan datang kemudian hari yang lebih berkuasa daripadaku aku membuka tali kasutnya saja aku gak layak engkau akan dibaptis oleh dia dengan roh kudus dan api kamu ikutlah kepada dia jangan ikut kepadaku inilah Yohanes panggilan hidupnya Yohanes saudara sekarang kita mulai masuk lebih dalam ayat yang ke-6 ya sambil kita membandingkan ajaran-ajaran yang ada di tengah-tengah kita mungkin yang anda pernah dengar atau bahkan anda yakini itu benar ya ayat 6 dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat nah saudara sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan dengan satu ayat ini seringkali para pengajar berkesimpulan nah buktinya ya buktinya orang kalau dibaptis oleh roh kudus langsung berbahasa roh nah saudara saya berkata ya nanti buktinya ada di ayat-ayat belakang keterangan saya ini bukan baptisan roh kudus ya sehingga orang ini berbahasa roh tidak tetapi orang yang percaya ini tadi ya orang yang percaya ini tadi pada saat dia dibaptis Tuhan berkenan sekaligus memberikan karunia-karunia roh kudus kepada orang yang hatinya sudah menaruh percaya kepada dia orang orang terima karunia roh kudus bisa saat dia dibaptis bisa saat menjelang dia dibaptis ya nanti saya tunjukkan ayatnya ya jadi ini karunia daripada roh kudus sehingga salah jika kemudian orang terus kemudian berpikir ya oh ini karena dibaptis oleh roh kudus langsung berkata-kata di dalam basa roh saya tunjukkan realitanya rasul Tuhan yang hebat ya yang hebat itu bukan cuma paulus tetapi masih ada angkatan pertama yang dua belas petrus yohanes dan kawan-kawan saudara periksa di dalam alkitab hanya satu rasul saja paulus itu yang ngajarkan tentang basa roh yang bicara tentang karunia-karunia roh kudus yang lainnya tidak yang lainnya juga tidak disebutkan mereka berbahasa roh nah saudara coba diteliti nah pertanyaannya apakah rasul yang dua belas itu tidak tidak ada roh kudus di dalamnya mereka kok tidak berbahasa roh padahal di dalam yohanes ketika Tuhan yusuf menampakkan diri Thomas tidak ada di situ dia berkata apa kepada para muridnya terimalah roh kudus nah saudara mereka terima roh kudus itu malah langsung dari Tuhan Yesus tanpa Thomas perhatikan itu tetapi kenyataannya di dalam alkitab mereka tidak pernah menyinggung tentang basa roh kecuali rasul paulus nah saudara kemudian kita sekarang melihat melihat kisah rasul pasal 2 ayatnya yang ke 38 ya kisah rasul pasal 2 ayatnya yang ke 38 ya saudara jawab Petrus kepada mereka bertobat lah dan hendak lah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan nah garis bawah saudara kalau anda adalah orang yang dibaptis maka kamu akan menerima karunia roh kudus apa yang nanti akan dikaruniakan kepada Tuhan terserah Tuhan ya terserah Tuhan macam-macam karunia roh kudus ada 12 ya terserah Tuhan mau melengkapi hidup saudara pelayanan saudara dengan karunia yang mana tetapi Tuhan inginkan masing-masing orang dengan karunia yang berbeda itu bisa bekerja sama untuk sinergi menghasilkan berkat yang lebih luar biasa bagi pertumbuhan iman jemaat yang digembalakan bukan untuk saling jegal menjegal sikut menyikut untuk saling membanggakan menyombongkan diri dengan karunia mereka masing-masing nah Bapak Ibu sekarang kita lihat juga apa ciri-ciri ya ciri-ciri dari orang yang sudah menerima roh kudus ya tadi mungkin anda yang ada di sum ini sebagian ada yang bilang saya sudah terima anda kan belum introspeksi anda terima benar apa tidak harusnya hakimnya petunjuknya adalah tetap Alkitab kelompok yang lain termasuk saya mungkin berkata apa ya roh kudus ada di dalam kehidupan saya saya sudah terima belum saya jadi penasaran bertanya-tanya hakimnya adalah Alkitab kitab suci kita kita saksikan lebih dulu kisah rasul pasal satu ayat yang ke-8 dulu kisah rasul pasal satu ayat yang ke-8 saudara bunyinya kisah rasul pasal satu ayat yang ke-8 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudhia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi saudara kita diberi petunjuk lewat ayat ini tayangkan terus ya kita akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu kenyataannya pada peristiwa pentakusta roh kudus itu turun untuk semua Tuhan siapkan untuk semua pertanyaannya satu apakah roh kudus yang dicurahkan itu juga turun atas saudara dan saya nah saudara arti kata turun itu apa yaitu arti kata turun adalah roh kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya dan kemudian roh kudus yang turun itu menjadi Tuhan dan Tuhan hidup saudara dan saya sehingga dia yang menguasai kehidupan kita saudara perhatikan silakan dicatat arti kata turun itu tadi adalah roh kudus berkenan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya saudara caranya bagaimana dia berkenan tanya kepada ibu-ibu termasuk oma sinta yang punya anak lebih dari satu yang sudah sepuh ini tadi tentunya setiap orang akan mendambakan besok kalau aku tua aku ikut salah satu anakku supaya nanti kalau supaya hidupku tidak sepi aku juga bisa ketemu dengan cucu dan kalau ada perlunya apa orang tua nanti juga suatu hari fisiknya juga lemah butuh pertolongan anak-anak mantu maupun cucu nah pertanyaannya sederhana kenapa oma anda kok milih anak yang itu padahal anaknya kan bukan satu anaknya kan pasti ada yang lain mungkin yang lain bisa lebih kaya sebabnya ibu yang mengandung dan melahirkan anak tadi bilang aku ikut yang itu karena apa aku cocok nah begitu ya sederhana ya ya kita berkata demikian ya kamu harus kudus sebab aku Tuhan adalah kudus nah sederhana ya berarti kalau anda hidup sebagai orang Kristen yang suka mendengar perintah Tuhan setia melakukan perintah Tuhan dan anda menjaga kekudusan dalam hidup anda bisa jadi orang yang roh kudus berkenan turun roh kudus berkenan tinggal di dalam hidupmu karena roh kudus berkata apa karena aku cocok sebab apa dia juga adalah anakku nah ini sudah apa itu namanya terpecahkan ya sehingga anda akan menerima kuasa orang-orang yang punya kuasa dan hidupnya itu kudus pastilah salah satu ciri dari orang yang roh kudus ada di dalam kehidupannya ya sehingga saya sedih kalau saya melihat banyak orang Kristen tanpa kuasa nah kalau anda tanpa kuasa anda itu anaknya siapa yang namanya anak pastilah alih waris dari bapaknya dan nama bapaknya itu bisa dia pakai kenapa karena memang engkau anaknya sehingga kuasa daripada nama bapaknya boleh juga kita pakai khususnya ketika ada orang yang kerasuk setan saudara pasti dimampukan untuk mengusir setan yang merasuk orang tersebut dan orang tersebut disembuhkan nah saudara kemudian yang kedua disitu dikatakan menjadi saksiku saksi bisa model dua macam ya yang satunya saksi yang pintar ngomong karena dia bisa menceritakan kejadian tadi seperti apa tanya lah kepada saksi saksi ditanya saksi harus jawab ya ya di dalam undang-undang dasar 45 itu salah satu pasalnya setiap warga wajib menjadi saksi gak ada saksi yang bisu saksi ditanya harus cerita karena apa kamu yang mengetahui peristiwa tersebut tetapi salah satunya juga ada kesaksian yang tidak perlu berkata-kata tetapi lewat kesaksian hidup ya lewat kesaksian hidup orang akhirnya melihat oh Pak Adi ya talentanya memangnya apa di bidang pujian buktinya apa aku ikut di sum ini Pak Adi yang jadi WL aku pindah sum ketemu lagi nah ini tadi kesaksian hidupnya sederhana berarti apa dengan kesaksian hidup orang bisa jadi saksi kristus dengan mulutnya apa yang engkau tahu tentang kristus engkau bisa menceritakan dia sehingga saksi yang Tuhan perlukan adalah orang-orang kristen yang sudah mengalami mengecap kebaikan Tuhan kasih sayang Tuhan mengalami hidup bersama Tuhan sehingga anda bisa cerita Yesus Tuhan itu seperti apa karena apa engkau mengalami banyak perkara-perkara dimana Tuhan melimpahkan kasih sayang menolong memberkati menyembuhkan menyelamatkan hidup saudara dan keluarga nah saudara sekarang kita lihat tentang saksi ya saya kaitkan dengan kisah rasul pasal 2 ayat 3 8 dan tadi tentang ayat 6 kisah rasul 19 ayat 6 ketika rasul menumpangi tangan kemudian mereka berkata-kata dengan basaro kisah rasul pasal 10 ini panjang saya bacakan cepat aja mulai ayat 39 sampai 48 39 sampai 48 dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudia maupun di Yerusalem dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib ini para rasul yang ngomong Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri lanjut bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi tidak kepada semua tetapi kepada saksi yang ditunjuk yaitu saudara yang menerima roh kudus roh kudus dicurahkan tapi tidak semuanya turun di dalam orang itu tetapi roh kudus yang berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya saudaralah dan saya itu saksinya yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya empat-empat ketika Petrus sedang berkata demikian belum membaptis saudara baru khutbah turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu berarti orang yang mendengar pemberitaan itu sudah punya iman sudah punya kecintaannya kepada Kristus dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh nah saudara garis bawahi ya bahwa karunia roh kudus ya tadi di kisah rasul pasal 9 ayat 6 terkadang dipakai oleh pengajar untuk meyakinkan jemaat lihat bukti orang dibaptis oleh roh kudus lihat begitu mereka menyerahkan dirubah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Paulus menumpangi tangan mereka berbahasa roh nah ini dipatahkan dengan ayat ini bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa bangsa lain juga ini belum dibaptis baru kotbah baru mendengarkan kotbah nanti keterangannya dibawah sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah lalu kata Petrus 47 kata Petrus bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air garis bawahi alatnya untuk membaptis tetap dengan air tidak pakai yang aneh-aneh air sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita Petrus ini sedang bertanya tuh lihat kenyataannya orang tidak bersunah juga menerima karunia roh kudus mereka itu terima roh kudus sekarang aku apakah akan dicegah oleh orang lain untuk membaptis mereka dengan air begitu loh maksudnya ya bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air ini kalau tidak karena aku yang membaptis apakah ketika aku mau membaptis orang-orang itu juga akan mencegah aku kenyataannya apa orang Yunani orang tak bersunah juga mereka mendapatkan roh kudus dari Tuhan karunia roh kudus dicurahkan atas mereka nah saudara ayat 48 lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus yaitu dalam nama Bapak anak dan roh kudus kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka nah saudara berarti kita simpulkan dulu ya orang yang berbahasa roh orang yang berbahasa roh bisa jadi orang ini adalah orang yang sudah menerima roh kudus artinya roh kudus berkenan berkenan tinggal di dalam kehidupannya sebab cocok itu tadi sebab orang ini adalah orang-orang yang hidup yang kudus namun saudara namun saudara kita mesti cross check ya kita mesti cross check apakah hidup orang yang berbahasa roh itu juga mencerminkan orang-orang yang kudus itu sebab Alkitab ngasih petunjuk banyak saudara ya masih memberikan petunjuk banyak kemudian apakah orang yang tidak berbahasa roh berarti dia bukan orang yang sudah menerima roh kudus salah sebab apa karunia karunia roh kudus macamnya bukan cuma bahasa roh ya paham ya berarti kalau dia dikaruniai selain daripada roh kudus berbahasa roh ya otomatis dia tidak berbahasa roh tetapi yang paling bisa untuk cross check adalah bagaimana kesaksian hidupnya dia sama seperti saksi tadi bisa cerita bisa saksi tidak usah cerita tapi menunjukkan kesaksian hidupnya ya Pak Adi yang pinter WL tadi ya nah saudara lihat sekarang ya sekarang lihat kenapa kehidupan ini menentukan sekali untuk kita mengetahui seseorang yang berbahasa roh itu betul tidak bahwa roh kudus sudah hidup di dalamnya dia atau justru bahasa roh yang dia ucapkan itu palsu itu palsu garis bawahi sebab firman Tuhan memberikan petunjuk kepada saudara dan saya jika roh kudus turun kepada kamu mari sekarang saudara buka yang pertama akibat roh kudus cocok tinggal dalam hidup saudara Yohanes 14 ayat 26 ini dua poin langsung kalau roh kudus cocok tinggal di dalam kehidupanmu maka hidupmu tadi akan dikuasai oleh roh kudus dia akan menjadi Tuhan dan Tuhan dalam hidupmu maka apa yang terjadi ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah dialah itu adalah roh kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dia ngajar tidak terbatas dia ngajar macamnya komplit segala sesuatu kepadamu pastilah dalam hidup ini tentang yang baik dan yang benar dari dia dan yang kedua akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kunya itu adalah Tuhan Yesus kukatakan kepadamu diingatkan oleh siapa oleh penghibur yaitu roh kudus berarti dari dua poin ini saja ya bisa menunjukkan bahwa orang yang di kuasai oleh roh kudus yang roh kudus turun atas hidupnya yang roh kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan orang ini maka hidup orang ini warnanya akan berubah berubah menjadi baik dan benar karena roh kudus akan menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidupmu yang mengajar Anda dan saya tentang segala sesuatu dan dia mengingatkan semua firman yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita sehingga kita akan dikontrol oleh dia setiap kali kita mau melangkah dia yang akan mengingatkan saudara dan saya sehingga dengan demikian saudara bisa belajar peka terhadap kata-kata Tuhan saudara kalau Anda menyerahkan hidupmu kepada dia ya menyerahkan hidup bapak dia maka dia berkenan menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidup saudara maka saudara setiap kali Anda melangkah ya kalau Anda berbuat sesuatu yang salah maka roh kudus itu pasti akan memberikan signal di dalam hatimu yang membuat otakmu mengerti bahwa aku tidak seharusnya melangkah ke arah ini nah itulah caranya saudara peka terhadap suara Tuhan sebab roh kudus dimana roh kudus sudah turun atas kamu tinggal di dalam kehidupanmu dan roh kudus berkata kenapa karena aku cocok tinggal di dalam kehidupanmu sebab aku adalah Allah yang kudus engkau juga kudus kelop nah saudara kemudian yang kedua yang terakhir Yohanes 16 ayat 13 ini menjadi ciri daripada orang yang sudah menerima roh kudus tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran roh kudus kan ia akan memimpin kamu garis bawahi saudara ke dalam seluruh kebenaran sehingga orang yang dikuasai oleh roh kudus akan minimal sekali berbuat salah sebab apa dia dipimpin oleh roh kudus di dalam hidupnya pastilah roh kudus akan memimpin saudara dan saya ke arah yang baik dan yang benar sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri roh kudus nanti akan mengingatkan saudara tentang firman Tuhan Yesus tentang Alkitab ini ketika kita melangkah salah dia akan memberikan signal tertentu dimana anda harus mulai belajar bahwa ini adalah signal dari roh kudus untuk anda melakukan introspeksi dan lain sebagainya tergantung cara bagaimana anda pekah sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu silahkan digarisbawahi hal-hal yang akan datang orang yang dikuasai oleh roh kudus yang roh kudus berkenan tinggal di dalam hidup saudara dan saya akan menjadi orang yang pekah sekali terhadap kejadian yang akan datang sehingga orang seperti ini memungkinkan dia diberi karunia untuk bernubuat dan apa yang dia sampaikan itu pasti terjadi sebab apa dia sudah ada understanding dengan roh kudus yang ada di dalam hidupnya di dalam dirinya sebab roh kudus itulah yang berkenan memberikan tanda-tanda ini kepada saudara dan saya yang pertama tadi Yohanes 14 26 mengajar tentang segala sesuatu di dalam kehidupan ini mengingatkan firman Tuhan kepada saudara dan saya berikutnya memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran sehingga yang namanya orang dikuasai oleh roh kudus itu akan jarang berbuat salah jarang sekali berbuat dosa nah saudara sehingga dengan demikian saudara karena Tuhan itu akrab intim punya hubungan dengan saudara maka saudara bisa menjadi sahabat Allah sehingga Tuhan juga mau menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan datang kepada saudara dan saya dan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 silahkan dicatat semua dari keterangan ini saudara ya dari keterangan ini saudara kita mendapatkan begitu banyak kesimpulan ya bahwa orang yang berbahasa roh punya potensi bahwa roh kudus itu memang sudah tinggal di dalam dia turun di dalam dia tetapi anda perlu ngecek ya karena bisa ini salah sebab jika kehidupannya tidak mencerminkan ya Yohanes 14 ayat 26 Yohanes 16 ayat 13 pastilah kita berani katakan roh kudus yang dia ucapkan berpotensi palsu ya berpotensi palsu ya yang intinya orang itu kalau dikuasai oleh roh kudus maka roh kudus akan mewarnai gaya hidup kita seperti yang dia kehendaki nah saudara orang boleh berbahasa roh ya tadi sudah saya buktikan lewat ayat-ayat itu tadi ya sebelum dibaptis saja bisa saja dia berbahasa roh kenapa karena sebelum dibaptis pun kecintaan ini kepada Tuhan Yesus itu sudah meledak-ledak tinggal tunggu baptisan sehingga sebelum dibaptis Petrus baru berkutbah mereka sudah berbahasa roh dan berubuat nah kemudian Petrus bertanya apakah orang boleh mencegah saya untuk membaptis orang-orang ini dengan air kenyataannya orang tidak bersunat orang Yunani sudah menerima roh kudus nah itu tadi sudah menerima karunia roh kudus nah sedara sebaliknya orang yang tidak berbahasa roh anda salah jika anda menghakimi jika roh kudus tidak ada di dalam hidupnya sebab karunia-karunia roh kudus macamnya banyak bisa saja orang ini dikaruniai beberapa karunia roh kudus yang kebetulan dari karunia itu tidak ada yang berbahasa roh dia diberi karunia yang lain nah sedara intinya kesimpulannya kita kita mesti ngecek kehidupannya dia apakah sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13 demikian yang saya bisa jabarkan pada siang hari ini menjadi bahan diskusi kita dan sesuai dengan rencana dari Oma Sinta akan diberi sesi tanya-jawab Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana dia telah memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya amin silahkan Oma puji Tuhan kita sudah mengenal ya dari firman yang benar bagaimana kita menemukan roh kudus bagaimana yang pasul ya kita dengan jelas dengan apa ayat-ayat yang jelas ya sekarang tiba saatnya kita boleh bertanya siapa yang bingung atau siapa yang jelas bisa bertanya ini kesempatan yang indah yang bagus untuk bertanya supaya kita jelas tahu kebenaran siapa ayo yang mau tanya dulu silahkan satu dua orang ya buka micnya buka kameranya silahkan buka kamera nah kalau gak ada Oma dulu dah silahkan Oma buat mancing silahkan di dalam kisah rasul yang tadi ya 410 tapi ayat 47 Pak 47 ya Oma oke silahkan ditayangkan dibantu ditayangkan biar semuanya ngikuti kisah rasul pasal 10 ayatnya yang ke 47 ya gimana Oma ini dikatakan dengan air jelas ya atau mungkin dengan air dengan apa lalu sedangkan mereka menerima roh kudus sama seperti kita ya terus ada yang dikatakan ayat berapa ayat 48 mungkin ya yang dikatakan bahwa mereka menerima roh kudus ya mereka menerima roh kudus ya 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 gimana emang tetapi tetapi dia belum mengenal dia dibaptis nah ini orang-orang ini gak eh sedangkan mereka telah menerima roh kudus ya itu sesudah baptis atau sebelum oke ya oke sekarang ya oke Oma nah ketika kita membaca kisah rasul pasal 10 ayat 47 ya tambah satu ayat lagi 46 supaya gak keputus ya 46 dulu ya nah waktu itu kan orang-orang berkumpul orang golongan bersunat dan tidak bersunat ya nah orang golongan bersunat itu merasa mereka itu adalah umat pilihan suka memandang remeh ya orang tidak bersunat kebanyakan orang Yunani ya nah orang-orang bersunat itu biasanya rasul yang melayani itu Petrus orang tidak bersunat itu Paulus begitu ya nah Bapak Ibu ayat 46 berkata begini sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah ya kenapa karena di ayat-ayat itu tadi khususnya ayat 44 tadi ketika Petrus sedang berkata sedang berkutbah ya turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu ya nah terus kemudian kemudian orang-orang mendengar kenyataan loh orang-orang yang tidak bersunat berbahasa roh dan bernubuat begitu loh nah pertanyaan Oma Sinta Oma Sinta bertanya ketika mereka berbahasa roh dan bernubuat posisi orang tidak bersunat ini tadi sudah dibaptis atau belum begitu ya Oma pertanyaannya ya nah pertanyaannya itu terjawab lewat ayat 47 ya lewat ayat 47 bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima nah gitu ya berarti orang-orang ini tadi orang yang orang apa itu belum bersunat tadi posisi mereka berkata-kata dengan bahasa roh dalam posisi mereka belum dibaptis belum dibaptis dan alat untuk membaptis Alkitab cuma menulis sarana yang dipakai cuma air gak ada yang lain gak ada bendera gak ada apa-apa sekarang kan aneh-aneh dibaptis kan begitu ya ya sudah terserah kamu lah kamu nyimpang nanti kalau menghadap kepada tata pengadilan Allah itu dipertanyakan kamu yang nanggung risiko kan gitu kita gak usah berisiko kita kembali kepada firman Tuhan sebab Tuhan Yesus berkata jika ada orang yang menolak apa yang aku katakan aku tidak menghakimi tetapi firman yang telah kukatakan itu yang menjadi hakimnya nah oma 47 ini tadi ya kemudian kenapa saya berkata ini belum dibaptis ya 48 memberikan kepastian ya 48 lalu ia Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka saya tahu oma dan teman-teman mungkin bingung ayat ini dengan kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 sayangkan saya tunjukkan sekarang ya ya nah disini ya disini ya ayat yang ke-6 ya itu ditambah satu ayat diatasnya ayat 5 supaya tidak keputus ya ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus berarti orang yang dibaptis dalam baptisan Yohanes tadi dibaptis dulu ya dibaptis dulu ini dan ketika Paulus menumpangkan posisi sudah dibaptis gitu ya di atas mereka tangan mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat posisinya gimana sudah dibaptis ayat ini hati saya katakan sering dipakai oleh pengajar untuk meyakinkan jemaatnya bukti orang dibaptis oleh roh kudus adalah berbahasa roh begitu ya paham ya nah ini saya bilang ini salah ini salah salahnya kenapa karena petrus berkata juga dalam kisah rasul pasal 2 38 kisah rasul pasal 2 ayat 38 ya jawab petrus kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama yesus kristus untuk pengampunan dosamu maka garis bawahi kamu akan menerima karunia roh kudus nah karunia roh kudus macamnya banyak boleh bahasa roh boleh tidak jadi kalau anda mengambil kesimpulan hanya yang berbahasa roh anda berani yakinkan ini adalah orang yang apa itu pasti sudah menerima roh kudus saya pertama kali yang menentang sebab pertama karunia roh ini banyak gitu loh mungkin oma dikasih bukan berbahasa roh tetapi oma dikasih karya karunia bernubuat sampai besok oma yang tidak bisa berbahasa roh caranya ngecek gimana caranya ngecek dilihat kelakuan hidupnya seperti apa kalau roh kudus ada di dalammu pasti kamu dipimpin ke dalam seluruh kebenaran kembalinya kepada yohanes 14 26 yohanes 16 ayat 13 begitu loh ya terus kemudian terus kemudian kisah rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6 itu seringkali dipakai untuk meyakinkan jemaat ya bahwa kamu harus dibaptis ulang nah sebab apa sudah dibaptis secara model yohanes kemudian dibaptis lagi dalam nama yesus betul ya ini berarti kan dibaptis 2 kali betul ini dibaptis 2 kali dan ini harus diulang karena apa mereka belum menerima baptisan dalam nama bapak anak dan roh kudus karena itu harus uang baptisannya yohanes pembaptis itu hanya untuk pertobatan seperti yang dikatakan oleh yohanes pembaptis sendiri dalam matius pasal 3 ayat 11 tadi dia kan cuman berkutbah bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat orang datang dibaptis sehingga mereka tidak tahu ada roh kudus nah oleh karena itu dia harus diulang nah ini seringkali dipakai untuk para pendeta dalam tanda kutip gereja dalam tanda kutip yang busuk hatinya yang busuk hatinya sebab apa sebab mereka kemudian melakukan baptisan ulang percek harus diselam lagi padahal percek itu juga dalam nama bapak anak dan roh kudus ya selam dalam nama bapak anak dan roh kudus ini sudah tidak perlu diulang sudah tidak perlu lagi sebab metodenya itu sesuai dengan perintah kristus begitu loh saudara dan kenapa saya berkata busuk ya dengan baptisan itu tadi pendeta ini gereja ini kan akhirnya akan mesti ngeluarkan surat baptisan seakan-akan nyuri dombanya orang itu sah begitu loh paham ya saya cerita seperti ini karena saya tidak punya kepentingan dirikan gereja begitu loh dan saya melayani dimana-mana tidak terima amplop sehingga saya bebas berbicara membela kebenaran firman Tuhan ya nah saudara kemudian kenapa ya kenapa dibaptis ya dibaptis tidak boleh diulang kita lihat sekarang matius pasal 18 ini yang oleh para pendeta tidak pernah disadari anda sedang membuat banyak risiko di dalam hidupmu ketika nanti anda berjumpa dengan kristus di dalam pengadilannya dia matius pasal 18 ayat 20 ketika anda dibaptis dengan metode percek atau yang lainnya ini digenapi sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka pertanyaan saya biasanya metode baptisan percek itu dilakukan oleh katolik oleh protestan GKI GPIB GKT GKJW dan yang seasas itu pada hari-hari tertentu paskah atau natal otomatis gereja dalam keadaan penuh lebih dari dua atau tiga orang pertanyaannya Yesus Kristus Tuhan hadir di tengah-tengah mereka tidak nah kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka kemudian anda ngajar bilang percek tidak sah nah ini jadi masalah bagi yang hadir bagi yang hadir dan Yesus Kristus Tuhan bisa komplain kepada anda orang dibaptis tidak secara otomatis anda diselamatkan dan orang tidak dibaptis bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan contoh penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus pernah dibaptis tidak tidak pernah tetapi dia memenuhi dua unsur yang pertama dia sungguh mengakui dosanya dia berkata dengan penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus jika kita dihukum itu wajar karena kita memang jahat tetapi Yesus bukanlah orang yang harus dihukum seperti ini karena dia tidak berdosa yang kedua dia memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus dan dia berkata Yesus jika nanti engkau datang kedua kalinya sebagai raja ingatlah aku maka jawab Tuhan Yesus sesungguhnya mulai hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus ya tidak dibaptis tapi Yesus Tuhan bisa selamatkan di detik terakhir anugerah detik terakhir masih berlaku dimana di ICU di ICU ketika penginjil datang meyakinkan orang yang sakit ini tadi dan dia terima walaupun tidak sempat dibaptis dia bisa diselamatkan yang berikutnya zaman Tuhan Yesus hidup metode baptisan cuma satu yaitu cuma selam zaman sekarang ada percek tetapi percek memberikan jawaban solusi ketika selam mempunyai masalah contoh seorang opa di ICU umur 90 tahun belum mengenal Tuhan Yesus Anda pendeta penganut baptisan selam Anda datang Anda injil opa ini mau terima Tuhan Yesus Anda baptis model apa Anda selam kalau memang selam satu-satunya cara selam konsekuen sekarang kita lihat zaman Tuhan Yesus baptisan itu adalah baptisan selam matius matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga garis bawah itu Anda percuma dibaptis berulang kali kalau Anda tidak berperilaku seperti Kristus dengan firmannya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan nah saudara siapa yang melakukan pembuat kejahatan adalah menyukakan hati Kristus salah satunya engkau sudah memberitakan tentang nama Yesus bagus tetapi ketika engkau tidak memberitakan tentang salib Kristus itu adalah kesalahan fatal yang luar biasa sebab apa banyak hari ini khutbah yang paling disukai oleh jemaat yang selalu bicara tentang berkat yang selalu mengenakan telinga menyenangkan hati bagaimana kesaksian dengan para rasul yang hidupnya sepenuh diberikan kepada Kristus masa depan keluarganya tidak pernah diurusi namun mereka harus mati secara menyedihkan ada yang digergaji ada yang digantung ada yang dilempari batu sampai mati ada yang disalib seperti Petrus dengan kepala ada di bawah saudara ini adalah penderitaan ini adalah salib Kristus yang harus diberitakan seimbang dengan kasih karunia Tuhan demikian omah ada yang lain terima kasih puji Tuhan puji Tuhan ya ya Pak Roni ya silahkan Pak Michael Pak Roni di kolom chat tolong dibuka Pak di kolom chat memang ada yang chat bilang ya ketika saya menyampaikan firman Tuhan ada yang bilang hati-hati menyesatkan nah itu tadi nah ini harus bertanggung jawab Pak ya harus bertanggung jawab oke coba yang nge-chat itu siapa silahkan kira-kira sesatnya saya dimana Monggo ya kayaknya gak kelihatan haleluya namanya Pak dia namanya aja disembunyikan makanya namanya ini kok apa Liviana bukan ya direct message message gak tahu namanya siapa di bawahnya ada oh itu sentu sudah terpental keluar karena ada tulisan sendiri Ibu Liviana ada sendiri Liviana sudah dipentalkan ke Tuhan itu makanya saya selalu memberikan perhatian ya memberikan perhatian ya yang belajar yang belajar dengan saya membawa Alkitab jangan handphone ya bawa catetan alat tulis ya bawa alat tulis haleluya nah ini tadi kenapa karena di dalam pendalaman Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu muncul dua penanya yang satunya penanya dari orang awam para rasul dan rakyat biasa yang ingin mendapatkan kebenaran yang satunya penanya dari alitorat orang Parisi yang tujuannya mencobai Kristus ya nah ini sepasti saya alami saya sudah tahu risiko saya sebagai salah satu anak Tuhan yang dipakai untuk mengajar pasti banyak orang mencemo'o saya atau ngukur tinggi dan dalamnya ilmu saya itu seberapa tetapi saya tidak pernah takut ketika saya sedang mengajar firman Tuhan roh kudus yang ada di dalam kehidupan saya dia yang akan mengingatkan saya tentang semua firman yang dia katakan oleh karena itu saya berani kasih tahu Anda catat nanti video saya share pelajari jejak digital tidak bisa hilang Anda boleh putar video saya untuk minta pertanggungan jawab saya tentang keterangan saya yang menyimpang dari kitab suci itu itu tadi namanya haleluya makanya makanya biasa mereka yang yang cuma ngintip ingin mencoba itu tidak berani tampilkan nama sesungguhnya sebentar saya kok dipentalkan sama hoax kenapa ya bukan semua pak sorry pak kepencet semua terpental pak semua ya oke silahkan silahkan ada yang lain kalau kalau dia gentle benar mau belajar dia musuhnya terang-terangan dong tanya mau bertanya ya silahkan pak januai silahkan kaitan dengan yohanes 16 ayat 13 siri penerima roh kudus itu ya karena caranya keseharian kita baik ya memang sudah pernah dibahas waktu itu jaga hidup dengan kudus ya dari perbuatan dosa bahkan dahat iri hati perlakukan perbuatan yang baik dan benar itu kadangkala itu waktu itu kita lagi ngobepil benih ya ya ngobepil ram benih itu yang saya bingung pak terima kasih terima kasih pak makanya itu tadi kita ini selalu harus ya mengerjakan keselamatan kita seperti yang dikatakan oleh rasul paulus ya yaitu kita harus semakin berjuang hidup ini perjuangan salah satunya apa menjaga kekudusan yang tadi menjadi sempurna seperti dia ini tadi itu kita harus berjuang dan berbahayanya adalah Tuhan ini ternyata mengkaruniakan ya yang bisa menimbulkan tujuh dosa utama seven deadly sin itu ada salah satunya saya kasih contoh iri hati keserakan itu ada di dalam kehidupan kita nah tujuannya Tuhan dengan dikasih iri hati kepada anda dan saya dia punya tujuan baik kalau kita tidak punya rasa iri hati kita tidak akan pernah akan maju saya melihat tetangga saya hebat anak-anaknya saya cuek saja ya tetapi tetapi tolong yang lainnya kalau bisa dimatikan supaya suaranya jernih tetapi berbahayanya jika kita tidak bisa memakai iri hati ini secara positif itu menjadi tindakan yang menimbulkan dosa nah ini yang berbahaya Pak Pak Daniel oleh karena itu kita butuh setiap hari itu mohon di dalam doa supaya supaya kita selalu diingatkan oleh roh kudus roh kudus bisa saja turun ke kita tetapi dengan kadar setiap orang berbeda ya mungkin dia sudah cocok dengan anda tetapi anda belum mempersilahkan jadilah engkau Tuhan dan Tuhan dalam hidupku ya tidak akan leluasa berkarya di dalam hidup saudara tetapi jika anda sudah serahkan sepenuhnya dia baru akan berkarya sepenuhnya contoh itu sama dengan handphone ini kalau bisa yang lainnya dimatikan senang contoh contoh handphone ini tipenya sama di tangan saya dan di tangan anak muda kepandain handphone ini berbeda saya tidak bisa pakai apa saja yang di dalamnya tetapi yang muda itu bisa pakai semua yang di dalam yang tolong bapak ibu mic-nya yang tidak bisa lain tadi saya saya sempat terputus mau bicara ini hanya segedar mengingatkan host termasuk saya juga semua peserta host termasuk kalau hanya kameranya ditutup masih mending tapi namanya ini tial atau palsu itu perlu disuruh buka namanya dikenalkan supaya kalau ada apa-apa dia kita kenal begitu kalau tidak seperti tadi hanya nama haleluya susah kita cek ya betul terima kasih terima kasih terus kemudian host harus langsung meneliti semua semua mic itu dimatiin semua supaya apa tertuju kepada satu seperti PD Sungai Yordan itu seneng saya hostnya itu teliti sekali tidak ada mic yang buka kecuali pembicara nah nanti begitu ada tidak apa-apa ini cucu saya kan cucu saya masih SMA baru baru ganti laptop baru tidak apa-apa iya kedepannya kita pasti akan lebih baik oke silahkan ya tidak apa-apa silahkan ada yang lain mau tanya pak pak Tony silahkan pak Untal silahkan baik terima kasih pemaparannya bapak atas firman Tuhan tadi mengenai roh kudus ya iya tadi saya menangkap bahwa di perjanjian baru murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah meninggung bahasa roh ya pak iya para rasul tidak se-inten rasul Paulus mengajar tentang bahasa roh hanya rasul Paulus yang bicara tentang bahasa roh iya kan murid-murid Tuhan Yesus sama sekali tidak ada iya saya saya mau saya mau ini pak tentang bahasa roh ini kalau kita lihat saat-saat ini anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan lah ya kalau berdoa pada saat-saat ini langsung berbahasa roh bagaimana itu bagaimana itu ya jadi kadang-kadang saya sendiri tidak memiliki bahasa roh ya pak iya kita akui saja saya sendiri tidak memiliki bahasa roh di salah satu sum atau ibadah apa namanya ada hamba Tuhan kalau ditunjuk berdoa berbahasa roh jadi saya di dalam hati saya bertanya Tuhan apakah ini datangnya dari engkau atau dihapal sendiri jadi saya satu apa namanya bertanya di dalam hati betul enggak itu dari Tuhan ya kadang-kadang begitu saya enggak mau menghakimi ya pak ya kalau betul dari Tuhan saya takut juga apa namanya kalau mengatakan itu bukan dari Tuhan jadi bagaimana pak menguji ini seseorang itu hamba Tuhan itu atau anak Tuhan itu kalau berdoa dikit-dikit bahasa roh bagaimana itu pak ya oke pak untal sagala tadi saya sudah katakan kepada bapak ya di zoom ini tadi ciri-ciri orang berbaa apa itu yang sudah ada roh kudus di dalamnya salah satunya dia pasti punya karunia-karunia daripada roh kudus nah oleh karena macamnya karunia ini ada 12 banyak sekali tidak tidak harus setiap orang diberi karunia bahasa roh nah terus kemudian gimana kalau orang ini berbahasa roh apakah kita bisa langsung simpulkan bahwa orang ini pasti roh kudus ada di dalamnya saya bilang sangat lemah begitu loh sebab apa sebab apa kok lemah kalau memang roh kudus ada di dalam hidup Pak Huntal Sagala hidup Pak Huntal Sagala itu dipimpin oleh roh kudus loh Pak warnanya akan berbeda loh ya ya otomatis Pak Huntal Sagala kalau ada pendeta berbahasa roh cuekin saja gak usah menghakimi ya kalau itu adalah sahabat Anda Anda baru berkesempatan untuk cross check apakah dia memenuhi Yohanes pasal 14 ayat 26 ya silahkan dicatat Yohanes 14 ayat 26 tadi sudah saya terangkan tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan garis bawai segala sesuatu kepadamu pasti kita diajar apa segala sesuatu semua tentang yang baik dan yang benar untuk Bapak lakukan di dalam kehidupan sehingga Bapak kagum dengan orang itu bukan dia berbahasa rohnya tapi perilakunya Anda bilang wah luar biasa respect dua kali saya nah terus kemudian dikatakan dan roh kudus tadi yang tinggal di dalam Pak Huntal Sagala akan mengingatkan Pak Huntal Sagala akan semua yang telah kukatakan firman Tuhan akan mengingatkan Bapak ketika Bapak mau melakukan sesuatu yang salah roh kudus sudah bicara di dalam hati yang mengakibatkan otak Bapak mengerti aku tidak boleh lewat ini aku tidak boleh lakukan ini dia ingatkan nah kepekaan inilah tergantung dari mana Bapak mengadakan perjanjian sendiri dengan roh kudus yang di dalam saya tidak bisa ngajari bahasa tubuh ini Anda harus latih sendiri dengan roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita masing-masing nah dari posisi seperti itu otomatis Pak orang yang dikuasai roh kudus jarang berbuat salah jarang berbuat dosa kemudian Yohanes 16 lebih lagi dikatakan ayat 13 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran berarti jarang salah kita kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran nah terus kemudian dikatakan tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang karena intemnya hubungan roh kudus dengan bapak bapak diberi kepekaan untuk bisa tahu bisa ngerti Indonesia ke depan akan terjadi seperti apa dunia akan terjadi seperti apa anda bisa tahu dan orang yang hubungannya dekat dengan roh kudus saya yakini karunia roh kudus yang paling dekat adalah nubuat nah kita lihat sekarang ada pendeta besar bernubuat saya diutus oleh Tuhan Yesus mengusir covid covidnya tidak pergi berarti apa palsu berarti apa pendeta ini tidak ada roh kudus yang menguasai hidupnya di dalamnya pasti tidak oke pak untal segala tahu sudah ada yang lain pak iya pak apa saya sudah paham apa yang bapak jelaskan jadi kita seseorang sudah dipenuhi roh kudus kita akan peka akan suara roh kudus di dalam hati kepekaan itu kita harus memang akrab bersekutu dengan Tuhan secara pribadi sehingga kita tahu di dalam diri kita itu ada roh kudus apa tidak kita kita sendiri mengalami itu pak cuma kadang-kadang itu aja kalau ada seperti tadi saya bilang tadi kadang-kadang dalam ibadah dalam jum terutama kalau ada berbahasa roh itu kadang-kadang kalau saya jadi ada rasa risih di hati saya iya memang pak kesulitannya kita kita ini kan tidak bisa mengontrol orang lain kita tidak bisa mengontrol orang lain tetapi yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri iya betul nah sedangkan orang lain ada di sekeliling kita sudah biarin aja pak sebab Tuhan berkata di ladang yang sama di ladang yang sama Tuhan ini yang baik menaburkan benih gandum tetapi pada malam hari si jahat itu menebarkan benih yang jahat benih ilalang nah biarin aja pak kita santai saja ya kamu ngomong apa terserah lah ya aku juga tidak timbul siap bahwa kamu palsu karena aku tidak tahu kamu siapa tetapi aku bicara ini ini hebat juga tidak sebab apa pak karunia basa roh itu adalah karunia dari antara yang lain kalau saya boleh tapsirkan adalah karunia yang levelnya tidak tinggi bapak wah anda jadi jadi mikir wah pak roni kok berani bilang karunia basa roh itu levelnya level yang tidak tinggi dibandingkan dengan karunia roh kudus yang lain saya ngomong ya saya ngomong dasarnya ayat alkitab tayangkan 1 korintus 14 ya ayatnya yang pertama saya bacakan secukupnya sudah kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karunia roh terutama karunia untuk bernubuat siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia ia membangun menasehati dan menghibur nah Bapak Ibu Rasul Paulus menganjurkan kejar karunia karunia rohani nah sederhana dengan apa dengan hidup semakin benar semakin kudus nanti karunia itu datang sendiri tidak usah kita cari padan kata karunia itu sama dengan anugerah sama dengan hadiah sama dengan karyawan yang kerjanya baik nanti THR besarnya bisa tidak sama dengan yang lainnya yang itu satu kali gaji mungkin saya dua tiga kali gaji kenapa karena saya memberikan kinerja yang lebih baik lebih memuliakan menguntungkan menyenangkan hati bos saya tidak usah dipikiri nanti datang sendiri arti kata mengejar itu adalah hidup semakin benar dan berkenan di hati Tuhan nanti Tuhan yang melihat hidup kita tadi yang akan memberikan karunia anugerah hadiah kepada kita sesuai dengan sesuai dengan kepentingan yang Tuhan akan tetapkan untuk kita di dalam melengkapi kehidupan kita masing-masing nah demikian Pak Untal Sagala ya ada yang lain Pak silahkan kesimpulannya kita tidak usah heraukan kita tidak usah risih ya betul Pak biarin aja yang penting kita itu adalah diri kita sendiri ketika Tuhan Yesus pikul salib ya para perempuan-perempuan yang menghantarkan itu menangis apa kata Tuhan Yesus kamu tidak usah nangisin aku nangisin dirimu sendiri artinya apa tidak usah heraukan orang lain Anda koreksi dirimu sudah pasti kamu hidup jalan pada track yang betul pada jalan yang benar menuju kepada keselamatan aku mikul salib ini karena dosa kamu aku mikul salib ini karena nebus dunia yang percaya kepadaku supaya selamat aku sudah pasti selamat kamu bagaimana nah ini artinya sama Pak kalau saya jabarkan dari nasihat firman Tuhan seperti ini Tuhan Yesus juga menyarankan sama wadah yang macam-macam tidak usah dihiraukan Pak kita koreksi diri kita saja lah belum tentu kita benar nah itu tadi ya Pak untuk segala terima kasih baik Pak terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Tuhan berkati amin kita lanjut lagi ya